Halo co-friends, untuk mengerjakan soal ini kita harus ingat jika kita memiliki garis yang melalui sebuah titik, misalkan titiknya adalah X1, Y1 dan garis tersebut memiliki gradien yaitu M, maka untuk membentuk persamaan garisnya, rumusnya adalah Y min Y1 sama dengan M dikali dengan X min X1. Nah nantinya kita akan buat persamaan garisnya itu dalam bentuk Y sama dengan MX plus C. Selanjutnya jika terdapat sebuah titik, misalkan titiknya adalah X aksen, Y aksen dan titik ini terletak pada garis, maka artinya ketika kita substitusikan di sini X aksen dan Y aksennya, Y nya kita ganti dengan Y aksen, nah akan sama dengan M dikali dengan X nya kita ganti dengan X aksen kemudian plus C. Sekarang pada soal ini diketahui garis dengan gradiennya min 6 melalui min 4, min 8, maka di sini X1, Y1 nya adalah min 4, min 8 dan M nya itu sama dengan min 6. Kita akan buat persamaan garisnya terlebih dahulu, Maka di sini persamaan garisnya itu akan menjadi Y dikurangi dengan min 8 sama dengan M nya min 6 dikali dengan X dikurangi dengan min 4. Y kemudian di sini min dikali min akan menjadi plus 8 sama dengan min 6 dikali dengan X lalu min dikali min di sini juga akan menjadi plus 4. Maka Y plus 8 sama dengan min 6 nya kita kalikan ke dalam kurung menjadi min 6 X min 24. Nah Y akan sama dengan min 6 X min 24 lalu plus 8 akan kita pindahkan ke ruas kanan. Ingat kalau pindah ruas itu tandanya berubah sehingga dari positif akan menjadi negatif 8. Nah Y ini sama dengan min 6 X kemudian min 24, min 8 menjadi min 32. Sekarang di sini terdapat titik 22, min 38. Kita diminta untuk mencari apakah titik ini terletak pada garis atau tidak. Maka sekarang kita akan coba substitusikan. Nah di sini min 38 kita ganti Y nya dengan min 38. Kita kosongkan tandanya kemudian min 6 X nya adalah 22 dikurangi dengan 32. Maka di sini akan menjadi min 38 titik titik titik. Min 6 dikali 22 itu hasilnya min 132 kemudian min 32. Maka min 38 titik 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 titik. Nah min 132 dikurangi 32 hasilnya adalah min 164. Dapat kita lihat di sini ini tidak sama dengan. Maka kesimpulannya sekarang untuk titik 22, min 38 itu tidak terletak pada garis tersebut. Inilah jawabannya. Sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya.